Hai selamat sore kali ini kita akan menanam kampung dengan menggunakan keranjang seperti ini ini kampungnya sudah berumur satu minggu lebih tinggal pembesarannya saja baiklah kita mulai saja untuk menanam kangkung di baskom kita memerlukan beberapa peralatan seperti yang ada di sini pertama adalah baskom terus eh keranjang ya jangan seperti ini yang bang yang lumayan kecil kita disini dikasih kain pernel ya nih hanya untuk eh biar air merambat ke tisu ya supaya benih kangkungnya lembab terus terus kita perlu nutrisi abemik kita gunakan yang benih dermaga ya karena harganya lumayan murah nah ini sudah kita campur dan ini campuran larutan abemik sudah dicampur terus untuk kangkungnya sendiri kita memakai ah benih unggul jawara yang jenisnya adalah kangkung walet terus disini kita ada tisu ini ini harganya yang seribuan aja ya enggak usah yang mahal-mahal ah kita perlu dua lembar baiklah pertama-tama kita isi baskom dengan larutan abemik lalu kita masukkan keranjangnya setelah itu kita pasang tisunya kita pukulnya kita pukulnya seperti kita lihat akhirnya sudah mulai merambat ya baru kita bisa masukin benihnya kenapa ini sudah mulai merambat ya setelah itu kita bisa tutup dengan tisu lagi setelah ini kita tinggal tunggu untuk beberapa hari ya sekarang kangkung kita sudah berumur tiga hari ya jadi kita lihat kecambahnya sudah pada pecah terus tisunya juga sudah mulai terdorong oleh kecambah-kecambahnya jadi sudah pada robek kita lihat akarnya juga sudah tumbuh banyak tinggal tunggu pembesarannya aja sekarang kangkung kita sudah berumur satu minggu lebih ya ketika lihat kita lihat daunnya sudah hijau dan rimbun tinggal menunggu pembesarannya saja di sini kita lihat akarnya sudah sangat banyak ya terus untuk airnya sendiri ini menjadi agak kotor karena tisu yang hancur ya jadi nanti kita dapat mengganti dengan air yang baru supaya bersih karena tisu yang kita gunakan sudah hancur semua ya jadi kita gunakan tisu yang murah yang tipis supaya mudah hancur baiklah sampai disini semoga bermanfaat mam Terima kasih.